Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke ya, untuk kali ini kita sudah ada satu unit transmisi Matic ini ya Ini untuk transmisi Matic milik Suzuki R3 Jadi untuk bentuknya seperti ini ya, untuk Matic Suzuki R3 Nah disini ya, disini nanti kita akan melakukan penggantian casing ya Casing atau case transmisi Matic Ini karena untuk casenya ini bolong ya Ini bekas mentok Jadi ini nanti akan kita ganti untuk casenya Ini ya, ini untuk pecahannya pada ke dalam Dan kita masih bisa pakai dalamannya ya Ini ya, ini nanti akan kita pakai lagi Dan kita cek apakah ada yang cacat untuk bagian gigi dan bagian kampas-kampasnya ini Oke ya Nah ini ya, ini setelah kita bongkar untuk transmisi Matic-nya Nah ini bolong ya Ini bolong di bagian kiri belakang Jadi sepertinya ini mentok, ngantem, as roda ya Oke, ini setelah kita bongkar Lanjut ya Ini untuk casing transmisi kita ganti ya Karena pecah, sebenarnya sih masih bisa di las ya Tapi ini orangnya minta diganti aja Dan ini untuk harga barunya untuk casingnya ini ya Ini harganya kisaran 15 juta Nah jadi orangnya ini beli cabutan begitu ya Beli cabutan atau second Dan kita pasangkan lagi Ini kita ambilin ya Kita ambil untuk dalemannya Daleman transmisi dan kita pindahkan Nah ini setelah kita ambilin semuanya Kita pasangin lagi ya Nah ini untuk tuas Tuas pemindah gigi ya Tuas pemindah gigi P, R, N, D Nah ini adalah tuasnya ya Oke, dan disini kita pasangkan untuk asnya Nah ini asnya ya Ini asnya sebelumnya, sebelum kita lepas sudah kita tandain ya Jadi ini untuk pemasangannya jangan terbalik Nah jadi seperti ini ya Untuk tandanya Dan ini kita masukkan lagi Atau kita pasangin lagi ya Oke, kita masukin Kita pasangin ke tempatnya ini Dan ini lagi untuk transmisi Matic Unit Suzuki R3 Nah ini ya Ini untuk Matic Suzuki R3 Ini R3 lama ya Jadi R3 tipe 1 Tipe 2 dan tipe 3 ini masih sama Atau R3 lama ini ya Ini untuk Maticnya masih sama Dan ini ada pengunci ya Pengunci spin Nah ini kita pasangkan lagi Ke tempatnya Nah jadi tempatnya di sebelah sini ya Ini kita bisa memasang untuk penguncinya Oke, jadi kita pasangin Kita masukin lagi ke dalam ini ya Nah ini ya Ini untuk pemasangan pengunci Pengunci spin as pemindah giginya ya Nah kita bisa melakukan Pakai obeng min Sambil kita Ini ya Kita palu sedikit-sedikit Supaya untuk Spinnya ini Bisa masuk ke dalam Oke ini ya Ini untuk Spin Sepi ya Atau pengunci ya Pengunci asnya ini sudah Terpasang nih ya Oke, jadi seperti ini ya Untuk Tempatnya Oke, ini untuk Bagian Bagian Daleman transmisi metik ya Nah oke Setelah itu tinggal Kita pasang nih ya Ini ada pegas Ini juga pemasangannya Jangan sampai terbalik ya Ini sudah kita tandain Jadi untuk pemasangannya Seperti ini ya Dan kita Kencangin lagi Untuk Baut-bautnya Oke, setelah itu Tinggal Kita pasang Untuk Nih Ini juga ada Kayak Apa nih Pengunci ya Sepi Nah ini untuk Keamanan Pas waktu parkir ya Atau tuas parkir Nah ini kita masukkan Sepinya Dan kita masukkan Ininya ya Sini Dan kita masukkan Untuk pernya Oke Oke Dan kita masukkan Untuk Penahannya Ini Oke Jadi seperti ini ya Untuk Pemasangan Atau Perakitan Transmisi metik Ya Transmisi metik Milik Suzuki R3 Oke Kita kencangin lagi Nah ini ya Ini kita kencangin lagi Untuk Baut-bautnya Nah ini setelah kita Bongkar tadi ya Untuk bagian Dalemannya Ini Kita tidak menemukan Hal-hal Yang Rusak ya Jadi ini untuk Dalemannya Seperti Kampas Atau Gigi-gigi Transmisi Ini kita Pasangin lagi Nah ini untuk Pemasangannya nih ya Ini sebelumnya Kita udah Tandain Ya Ini untuk Yang ada Pairnya ini Untuk bagian Sini ya Ini ada Di bagian Bawah Oke Jadi seperti ini Nah setelah itu Tinggal Ada Plat ya Ini ada Plat Kita juga Pasangkan lagi Platnya Nah ini ada Alurnya ya Ini Tidak Akan Bisa Terpasang Kalau Salah Alur Nah ini ya Tinggal kita Pasangin lagi Ke tempatnya Oke Setelah itu Kita pasang Untuk Kampasnya ya Jadi ini Untuk Kampasnya Seperti ini Ini Kampasnya ini Seperti Kampas Kopling Motor ya Jadi Seperti ini Dan selanjutnya Ini juga Ada Plak Lagi Karena ini Untuk Pemasangannya Ini Di Seling Seling Setelah Plak Ada Kampas Terus ada Plak Lagi Ada Kampas Lagi Begitu ya Oke Dan disini Ada Kampasnya Lagi Kita Pasangin Dan setelah itu Tinggal Plak Lagi Nah Ini Untuk Pemasangannya Atau Perakitan Untuk Transmisi Metric Oke Ini Ada Kampas Lagi Dan Ini Dibolak Balik Juga Tidak Masalah Karena Ini Sama Aja Sama Aja Dan Yang Penting Jangan Keliru Untuk Pemasangan Antara Plak Sama Kampas Jadi Itu Diselang Seling Begitu Oke Nah Ini Tinggal Satu Lagi Dan Terakhir Untuk Plak Ini Ada Knock Untuk Dudukan Pear Oke Jadi Seperti Ini Nah Ini Setelah Masuk Nanti Tinggal Kita Kasih Pengunci Snap Ring Ya Ini Sudah Terpasang Nah Ini Untuk Snap Ring Tinggal Kita Masukin Lagi Oke Ya Ini Untuk Snap Ring Sudah Terpasang Ya Dan Ini Ada Beberapa Gear Ya Jadi Untuk Matic R3 Ini Ada Beberapa Gear Dan Bearing Ya Dan Disini Pemasangannya Juga Jangan Sampai Terbalik Ya Jadi Disini Ada Urut Urutan Untuk Pemasangannya Nah Ini Kita Pasangin Dulu Ini Untuk Bearing Searah Atau Bearing One Y Yang Ada Di Planetary Gear Ya Nah Ini Untuk Planetary Gear Unit Jadi Seperti Ini Untuk Planetary Gear Unit Matic Susu R3 Nah Ini Untuk Pemasangannya Kita Puter Ke Kanan Kita Puter Ke Kanan Sambil Kita Dorong Ke Bawah Untuk Memasukkan Bearing One Y Atau Bearing Searahnya Ke Planetary Gear Unit Kita Puter Ke Kanan Sambil Kita Dorong Ke Bawah Nah Ini Rada Lugayan Sedikit Susah Nah Ini Tinggal Kita Puter Ke Kanan Sambil Kita Dorong Ke Bawah Nah Ini Sudah Masuk Nah Ini Bisa Muter Ke Kanan Aja Ya Kalau Kekiri Ini Mati Nah Itulah Untuk Bearing One Way Atau Bearing Searah Nah Setelah Itu Nah Disini Untuk Urutannya Pemasangannya Nah Disini Ada Gear Kecil Nah Disini Ada Ring Nah Ring Jadi Ini Jangan Terbalik Untuk Pemasangan Seperti Ini Dan Ini Nanti Akan Masuk Kedalam Planetary Gear Nah Ini Juga Ada Bearing Bambu Di Dalam Nah Kita Masukin Aja Untuk Gear Kecilnya Nih Nah Setelah Itu Disini Juga Masih Ada Untuk Bearing 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 Jangan Terbalik Nah Ini Posisinya Seperti Ini Nanti Kalau Kebalik Ini Bisa Ngeganjel Oke Nah Setelah Itu Tinggal Kita Masukkan Dulu Kedalam Ini Nah Ini Kita Masukkan Kedalam Dan Ini Rada Sedikit Susah Untuk Memasukkannya Karena Kita Harus Ngepasin Gigi Gigi Kampasnya Itu Supaya Masuk Kedalam Ya Nah Ini Kita Bisa Puter Puter Ya Dan Ini Untuk Bearing Searahnya Ini Ada Knock Jadi Ketika Kita Salah Masang Dia Tidak Akan Masuk Di Dudukannya Oke Jadi Seperti Ini Nah Ini Sudah Pas Di Dudukannya Oke Kalau Belum Pas Berarti Kita Angkat Lagi Dan Kita Pasin Nah Ini Setelah Ngepas Tinggal Kita Puter Puter Sambil Kita Dorong Ke bawah Ya Tapi Pelan Pelan Ini Untuk Pemasangan Planetary Gear Unit Planetary Unit Sudah Terpasang Jadi Seperti Ini Pastikan Untuk Kampas Kita Bisa Lihat Nah Ini Ketika Kita Puter Nah Ini Ikut Puter Semua Kampas Nah Disitu Tandanya Dudukan Kampas Sudah Masuk Sudah Ngepas Begitu Oke Setelah Itu Tinggal Kita Pasang Lagi Untuk Kering Ini Ada Ring Senap Ring Tapi Sebelum Pemasangan Kita Ini Dulu Kasih Pengunci Disini Ada Pengunci Kecil Jadi Seperti Ini Untuk Pemasang Ini Jangan Sampai Terlewatkan Untuk Pemasang Nah Oke Setelah Itu Ini Bagian Sini Untuk Bagian Senap Ring Setelah Itu Tinggal Pasang Untuk Senap Ring Oke Nah Ini Oke Dan Disini Sudah Pas Semua Dan Senap Ring Sudah Kita Pasang Sudah 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 Pasang Dan Selanjutnya Ini Bear Yang Tadi Atau Gear Kita Masukkan Terlebih Dahulu Nah Setelah Itu Tinggal Ini Ya Ring Ya Ini Ada Bearing Ya Seperti Ini Nah Setelah Itu Tinggal Kita Pasangkan Lagi Ini Masih Ada Plat Dan Kampas Nah Ini Untuk Plat Yang Paling Tebel Jadi Untuk Yang Paling Tebel Bagian Sini Nah Ini Ini Juga Ada Knock Dan Setelah Itu Ini Ada Lagi Untuk Kampas Lagi Oke Jadi Untuk Kampas Dan Setelah Kampas Ini Ada Plat Lagi Nah Ini Jangan Terbalik Balik Untuk Pemasangannya Ini Ada Plat Kita Masukin Dan Setelah Plat Disini Nanti Untuk Urutannya Masih Ada Plat Lagi Nah Ini Plat Lagi Nah Ini Untuk Plat Lagi Setelah Itu Nanti Ada Satu Kampas Lagi Nah Ini Ini Juga Ada Duduk Ngeduduk Gitu Ya Oke Disini Ada Kampas Lagi Dan Setelah Itu Ini Masih Ada Satu Lagi Untuk Plat Ini Plat Yang Tipis Ya Karena Untuk Plat Yang Tebal Itu Ada Di Bawah Oke Ini Sudah Terpasang Semuanya Nah Ini Tinggal Kita Pasang Lagi Untuk Gear Ini Nah Ini Jangan Sampai Terbalik Juga Untuk Pemasangannya Menjadi Seperti Ini Dan Disini Masih Ada Untuk Bering Lagi Nah Ini Terus Bering Bambu Terus Ereng Nah Ini Setelah Setelah Tinggal Kita Masukkan Oke Seperti Ini Dan Kita Masukkan Ini Untuk Gear Yang Paling Gede Ini Tempatnya Paling Belakang Untuk Transmisi Nah Setelah Itu Tinggal Kita Puter Puter Supaya Dia Ngepas Oke Ini Kayaknya Sudah Ngepas Ini Ini Sudah Ngepas Untuk Ininya Ya Gearnya Nah Disini Ada Tiga Seal Ini Ada Tiga Seal Jangan Sampai Terlewatkan Nah Ini Ada Tiga Seal Nah Setelah Itu Tinggal Kita Pasangkan Untuk Cash Oh Ya Disini Masih Ada Satu Lagi Untuk Bearing Nah Ini Untuk Cash Bagian Belakang Ya Transmisi Simetik Bagian Paling Belakang Ini Kita Sealer Dulu Ya Ini Kita Sealer Supaya Tidak Bocor Untuk Olinya Nah Kita Bisa Menggunakan Sealer Apa Aja Ya Yang Kita Rasa Kualitas Bagus Oke Ini Untuk Casing Belakang Ini Sudah Kita Sealer Kasih Sealer Ya Nah Setelah Itu Tinggal Kita Pasangkan Ke Transmisinya Ini Oke Jadi Seperti Ini Untuk Perakitan Transmisi Automatic Atau Transmismatic Milik Suzuki R3 Nah Setelah Itu Tinggal Kita Kencangkan Untuk Baut Baut Yang Mengelilingi Casing Ini Untuk Baut Baut Sudah Ter Pasang Oke Jadi Untuk Bagian Sini Sudah Beres Ini Ya Sudah Selesai Dan Nanti Kita Akan Pindah Ke Sebelah Nah Ini Untuk Bagian Sebelah Nah Ini Ada Gear Lagi Gear Kita Pasangkan Seperti Ini Jangan Terbalik Untuk Urut Urut Terbalan Ya Nah Setelah Itu Ini Masih Ada Ring Nah Ini Ring Kita Masukkan Dulu Untuk Ring Nah Setelah Itu Di Disini Masih Ada Bearing Bambu Nah Ini Bearing Ini Pemasangan Juga Jangan Sampai Terbalik Jadi Seperti Ini Ya Oke Setelah Itu Tinggal Kita Pasang Lagi Untuk Ini Ya Gear Ya Gear Input Nah Ini Nah Ini Juga Sambil Kita Puter Puter Untuk Memasukkan Ketempatnya Ini Dan Ini Sudah Masuk Dan Disini Ini Untuk Ada Gear Lagi Tempatnya Disini Nah Kita Tinggal Masukkan Lagi Kedudukannya Jadi Untuk Transmisi Metik Ini Sebenarnya Simple Untuk Bagian Gear Oke Setelah Itu Disini Lalu Tinggal Kita Pasang Lakan Untuk Bagian Gear Yang Gede Ya Gear Yang Gede Kita Pasangin Lagi Nah Jadi Untuk Gear Yang Gede Seperti Ini Nah Ini Kita Pasangkan Lagi Ke Dudukannya Atau Ketempatnya Ini Oke Setelah Terpasang Semuanya Ini Sudah Terpasang Untuk Gear Diferensial Begitu Ya Nah Disini Disini Kita Pasangkan Untuk Pompa Oli Metik Nah Disini Ada Pompa Oli Metik Dan Kita Pasangin Lagi Dan Kita Baut Lagi Oke Jadi Untuk Pasangannya Seperti Ini Oke Ini Kita Baut Bautin Lagi Nah Ini Setelah Terbaut Untuk Pompa Oli Dan Semuanya Ini Tinggal Kita Pasangan Untuk Casing Bagian Depan Oke Ini Casing Bagian Depan Karena Untuk Susu Kair Tiga Memiliki Tiga Sambungan Casing Atau Memiliki Tiga Sambungan Casing Untuk Bagian Depan Terus Bagian Tengah Dan Untuk Yang Bagian Belakang Begitu Ya Nah Ini Untuk Casing Bagian Depan Ini Ini Juga Kita Shiller Nah Setelah Itu Tinggal Kita Pasangkan Lagi Ke Tempat Ini Oke Setelah Itu Tinggal Kita Baut Aja Semua Baut 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 Nah Ini Untuk Baut 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 Pemasangan Body Valep Nah Ini Kita Masukin Kita Tarik Ya Jadi Untuk Pemasangan Seperti Ini Nah Ini Sudah Bisa Terpasang Untuk Kabel Kabel Baut Oke Nah Disini Disini Ada Satu Seperti Ini Ya Apa Ini Lobang Nah Ini Untuk Seperti Ini Seperti Kayak Slenoid Juga Ya Nah Kita Masukin Dulu Oke Dan Disini Kita Juga Ada Seal Ya Jangan Sampai Ter Lewatkan Atau Tidak Terpasang Ini Untuk Seal Ini Nah Ini Setelah Kita Pasang Untuk Seal Kita Bisa Memasang Untuk Falep Bodinya Atau Bodi Falep Matic Ini Ya Nah Ini Tinggal Kita Pasang Kembali Dan Kita Baut Baut Lagi Oke Ini Untuk Pemasangan Falep Bodi Matic Untuk Unit Suzuki R3 Oke Nah Ini Setelah Terbaut Semuanya Ini Nanti Kita Pasang Untuk Kabel 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 Ini Nah Ini Untuk Selektor Pemindah Giginya Jangan Lupa Kita Pasang Dulu Sebelum Kita Mengencangkan Baut Baut Falep Bodinya Ini Oke Jadi Seperti Ini Untuk Pemasang Oke Dan Disini Untuk Baut Sudah Terpasang Semua Dan Kita Pasangkan Untuk Ini Kabel Kabel Yang Keselenoid Oke Jadi Seperti Ini Kita Pasang Semuanya Nah Setelah Terpasang Semua Ini Tinggal Kita Pasang Untuk Ini Ya Carter Carter Matic Ini Kita Pasang Dulu Untuk Semua Kabel Kabel Yang Keselenoid Keselenoid Atau Ke Falep Bodinya Ini Nah Ini Kita Pasang Pasang Lagi Oke Setelah Itu Ini Ada Screen Atau Saringan Olinya Atau Screen Matic Atau Saringan Olimatic Ini Jangan Lupa Kita Pasang Lagi Oke Setelah Ini Terpasang Ini Tidak Ada Baut Tidak Ada Baut Tinggal Ngepas Ngenok Aja Ini Dan Setelah Itu Tinggal Kita Pasang Untuk Ini Carter Nya Oke Ini Carter Kita Pasang Dan Kita Baut Oke Jadi Seperti Ini Untuk Perakitan Transmisi Matic Untuk Unit Suzuki R3 Oke Ini Sudah Terpasang Semuanya Ini Sudah Terpasang Semuanya Untuk Satu Unit Penggantian Cash Transmisi Oke Terima kasih Sudah Menonton Video ini Mudah-mudahan Videonya Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dapat Memberikan Informasi Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax